Presiden Jokowi Dodo menanggapi kabar bergabungnya putra bungsunya Kaisang Pangarap ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Presiden menyampaikan bahwa Kaisang sudah minta doa dan memohon restu darinya Hal ini diungkapkan oleh Presiden Jokowi usai peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara pada Kamis 21 September Presiden pun menegaskan sebagai orang tua ia menyerahkan pilihan kepada anaknya karena anaknya sudah berkeluarga dan memiliki tanggung jawab sendiri Presiden juga mengatakan tidak pernah melarang keputusan politik anaknya tersebut karena jika dilarang pun Kaisang akan tetap melakukannya Sementara itu informasi bergabungnya Kaisang ke PSI dibenarkan oleh Ketua DPD PSI Solo Antonius Yoga Prabowo atau Yogo Yogo pun menjelaskan bergabungnya Kaisang dengan PSI merupakan kabar bahagia untuk PSI Bahkan Yogo sampai mengatakan dengan bergabungnya Kaisang PSI seperti mendapatkan durian runtuh Ada diskusi dengan Bapak? Ada diskusi dengan Bapak, Bapak, keinginan untuk masuk karta? Ya, biasa di dalam luarga Minta Duars itu karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan Itu anak-anak saya seperti itu, nggak mau tahu Ya, biasa di PDG